Warga Sidoarjo, Jawa Timur dikagetkan dengan kabar penemuan situs candi yang diduga peninggalan Kerajaan Majapahit. Tak hanya struktur, bangunan ratusan artefak pun ditemukan dalam penggalian. Satu persatu artefak ditemukan warga setelah melakukan peninggalan di desa Gedung Bojok Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga, ini adalah peninggalan pada masa Kerajaan Majapahit. Selain ratusan artefak, struktur bangunan batu bata merah berbentuk candi juga ditemukan dalam proses penggalian. Saya, Dusun Gedung Linter, Gedung Bojok Sidoarjo, telah ditemukan berupa situs berbakala. Mungkin ini dari cerita-cerita, tapi kenyataannya sudah ada alat bukti yang konkret bahwa di sini pernah adanya sebuah benteng atau apa sebelum atau dari masa Majapahit. Warga meyakini bangunan ini dibuat setelah runtuhnya Kerajaan Singasari. Hal ini berdasarkan letak geografis Sidoarjo yang berdekatan dengan Majapahit, yang pernah menjadi pusat kerajaan Majapahit. Temuan warga ini oleh pihak perangkat desa setempat telah dilaporkan ke dinas terkait, dinas cakar budaya yang ada di terowulan Majapahit. Dari Sidoarjo Jawa Tibur, Ramonoputra memberitakan.